Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah pendurut dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rambal Alam InsyaAllah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan mencoba untuk membuatkan salah satu testimoni mengenai suatu keilmuan yang panjenangan-panjenangan semuanya sudah terima dengan pengijasahan melalui gelang ataupun tas dan disini akan saya coba jelaskan untuk mengenai tenaga dalam untuk tenaga dalam itu setiap diri manusia itu sudah ada dan yang belum aktif tenaga dalamnya boleh dilatih dengan meditasi duduk meditasi dengan mengolah nafas kita dalam hati kita berzikir ilmu kunci harian dan disini akan saya jelaskan lagi mengenai pengetesan tenaga dalam karena banyak sekali orang yang katanya kalau tenaga dalamnya sudah aktif bisa dites menggunakan api dan api tersebut tidak akan terasa panas ketika ditempelkan di lengan apakah benar seperti itu ya memang pengetesan dalam tenaga dalam ataupun energi peranak itu memang banyak beragam tetapi saya akan sedikit kasih penjelasan ke panjenengan biar nanti panjenengan bisa memperhatikan ketika panjenengan melihat video ini ini saya khususkan untuk orang yang sudah menerima gembelengan dari saya dan untuk orang yang belum menerima gembelengan dari saya boleh diperhatikan juga asal nanti untuk resikonya ya panjenengan kondisikan karena semuanya itu butuh keyakinan jika ada ataupun tidak ada dasar dari keyakinan yang ada di dalam diri kita ini maka itu akan terjadi ya jadi semuanya harus didasari dari keyakinan kalau untuk yang sudah menerima proses gembelengan dari saya pengijasahan dari saya nanti untuk pengetesan menggunakan lilin ya yang tujuannya katanya itu mengetahui bahwa energi yang ada di dalam diri kita ini aktif atau tidak kayak gitu gunakan makin lilin kunci yang pertama harus yakin jangan ada rasa ragu sedikit yang kedua ketika ingin dipraktekan baca ilmu kunci hariannya tiga kali sehabis itu tarik nafas tahan di perut tahan ya ditahan jangan sampai bocor lalu nyalakan lilin lalu di seperti ini nanti ya lilinnya jika lilin tersebut ketika apinya sudah nyala ditembelkan disini tidak terasa panas ya mungkin tetap terasa panas cuman ya tidak terlalu mungkin ya agak hangat ya gitu ya kita ikutin saja ya karena semuanya harus butuh belajar ya orang bisa karena terbiasa ya untuk memperhatikan sesuatu apapun yang mungkin agak ekstrim kunci yang pertama adalah keyakinan jika hati kita yakin mantap insyaallah apapun itu akan terjadi begitu juga untuk saudara-saudara saya dimanapun Anda berada yang mungkin sudah menerima program pengijasahan baik melalui gelang ataupun tas yakinkanlah yang ada di dalam diri pancadengah bahwa saya pasti bisa kayak gitu tapi ingat nafsu jangan terlalu nafsu ya tetap kita yakin tetap kita kontrol ya karena nafsu yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik kayak seperti salah satu pemahar dari saya tadi sempat ingin mencoba menggunakan jarum tapi sempat ada rasa ragu terus disitu saya kasih arahan jangan ragu intinya kunci pertama adalah yakin baca kuncinya tata cara yang saya ajarkan diperhatikan dicermati dengan baik dengan seksama jangan sampai ada yang gagal paham karena semua ilmu itu kalau kita tidak yakin maka tidak akan terjadi ya karena semuanya berkesinambungan dengan sugesti seperti itu dan disini akan saya coba praktekkan terlebih dahulu sebelum pemahar saya mempraktekkan ya nanti ketika saya sudah praktekkan bolehlah kalian ataupun panjen dengan nanti mempraktekkan di rumah untuk tata caranya nanti seperti ini ketika lilin sudah kita nyalakan seperti ini 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 nyala ya nah kita pertama-tama membaca kunci harian untuk kipasnya minta tolong dimatikan dulu ketika lilin sudah nyala seperti ini ya lalu pertama kalian baca kunci harian tiga kali bismillah lakhaula wala kuwata illa billah tiga kali ketika sudah dibaca tiga kali lalu tarik nafas tahan di perut ya tetapi jangan lupa di asma tangannya untuk tata cara ngasmanya seperti ini kita baca tiga kali ya bismillah lakhaula wala kuwata illa billah bismillah lakhaula wala kuwata illa billah bismillah lakhaula wala kuwata illa billah lalu tiup tangannya tiga kali dan setelah disitu tarik nafas tahan di perut bahkan sampai saya padamkan di tangan ini ada garisnya tata caranya seperti itu pemirsa insyaallah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala keajaiban apapun itu bakalan terjadi jika kita yakin insyaallah panjenengan bisa mempraktekan dengan tata cara yang saya sampaikan disini ingat jangan sampai gagal paham ketika lafak sudah dibaca tiga kali ilmu kunci hariannya dibaca tiga kali lalu tiupkan ke tangan tiga kali ini adalah untuk mengaspat tangan lalu tarik nafas tahan di perut lalu koreskan lilin tersebut pelan dengan berjalan maju dan mundur ya jika memang keilmuan tersebut sudah ada ataupun sudah aktif di diri sampean insyaallah api tersebut akan terasa hangat ya kalian tidak percaya nanti boleh dipraktekan sendiri karena disini saya sudah kasih contoh sudah kasih ajaran untuk panjenengan panjenengan tinggal mengikuti ya ini saya khususkan untuk orang yang sudah menerima program pengijasahan dari saya dan untuk orang yang belum menerima program pengijasahan dari saya saya harap nanti untuk dipelajari terlebih dahulu jangan langsung dipraktekan ya itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya hidangkan di kesempatan pada malam hari ini semoga untuk pemahar dari saya gimana pun anda berada tetap semangat tetap rendah diri ya jauhi yang namanya sifat sombong dan takabur itu saja mungkin pemirsa video dari saya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya maukan channel pamit mundur wabilahi tobi palidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati